Hai guys, kita tahu nih triathlon itu salah satu cabang olahraga berat yang tergolong extreme sport. Jelas guys, karena para peserta harus mampu berlomba di tiga nomor sekaligus. Mereka harus berlomba di nomor renang, kemudian dilanjutkan nomor balap sepeda, dan terakhir mereka harus berlomba di nomor lari. Gak heran guys, kalau yang ikut triathlon itu orang-orang yang kuat fisik dan mental. Kebanyakan pesertanya laki-laki, atlet, mantan atlet, dan sebagian kecil wanita. Tapi ada juga loh peserta wanita yang bukan atlet, tapi ibu rumah tangga atau emak-emak. Nah, apa jadinya ya kalau emak-emak ikut triathlon? Dan apa alasan mereka ikut olahraga ekstrim triathlon yang sangat melolahkan dan mengurus tenaga, stamina hingga tes mental ini. Wah, kalau emak-emak ikut triathlon ternyata santai ya. Sebelum lomba renang, selfie dulu. Saat ganti nomor dari renang ke lari, ternyata emak-emak gak sama loh sama atlet profesional. Mereka ternyata nyantai banget. Ringin badan, makan, dan minum suplemen. Dan ini nih yang wanita banget. Make up dulu guys, agar terlihat cantik. Soal catatan waktu, gak penting. Yang penting bisa finish dan ngurusin badan. Tuh, beda kan visi emak-emak kalau ikutan triathlon? Sampai jumpa di video selanjutnya.